Viral kisah persahabatan sejak tahun 1985 Wanita ini kuliah dan wisuda bareng, kini malah besanan Persahabatan dua wanita ini terbilang sangatlah awet Bersahabat sejak masih menempuh pendidikan Hubungan dua wanita ini sangatlah dekat Di saat tidak banyak orang yang bisa mempertahankan persahabatan Beda halnya dengan dua wanita ini Seiring berjalannya waktu, bukan hanya mereka yang bersahabat Melainkan anak-anak juga Bahkan, hubungan anak-anaknya lebih dari sahabat Ini membuat persahabatan sang ibu semakin erat Kisah unik dibagikan oleh seorang wanita di salah satu akut TikTok Dalam menggahannya, wanita bernama Lufti ini memposting foto sang ibu dengan sahabatnya Persahabatan ibu Lufti dan temannya ini sudah terjari sejak tahun 1985 Kala itu, ibu Lutfi dan temannya kuliah di kampus yang sama Mereka bahkan wisuda di waktu yang bersamaan Sudah lulus kuliah, persahabatan mereka masih terus berlanjut sampai saat ini Kemudian Lufti dan temannya kini telah sama-sama berhijab Lufti juga mengunggah beban ketika sang ibu berkumpul dengan teman-teman kuliahnya dulu Teman-teman sang ibu pun membawa anak-anak mereka dalam pertemuan itu Lufti kecil terlihat mengembaskan dengan poni yang menutupi dahinya Bukan hanya ibunya saja, anak-anaknya pun ikut berteman Lufti pun berteman dengan anak sahabat ibunya yang diketahui bernama Oka Tak disangka Setelah dewasa, Lutfi dan Oka ternyata tak sekedar berteman Lutfi dan Oka ternyata berjodoh Mereka saling jatuh cinta sampai akhirnya menikah Pernikian Lutfi dan Oka ini semakin memperorat persahabatan ibu mereka Mulanya bersahabat, ibu mereka kini justru besadan Menjauh komentar netizen, Lutfi membantah badirinya dan Oka dijodohkan Mereka dekat setelah putus dari pacar masing-masing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton